Shalom, Sudara-sudara yang kekasih dalam Tuhan selama bertemu kembali. Saya berdoa Sudara semua dalam keadaan baik adanya. Sudara kita mengucap syukur untuk keadaan di Singapura semakin baik lagi. Beberapa hari yang lalu atau beberapa hari-hari terakhir ini infeksi di komuniti sudah sangat berkurang bahkan tidak ada dan kita mengucap syukur untuk itu dan Singapura sudah mulai open juga dan orang sudah mulai kembali kepada keadaan yang lebih normal meskipun namanya new normal seperti yang Sudara perhatikan di melakang layar ini Sudara di mana orang-orang sudah mulai beraktifitas seperti biasanya. Nah Sudara untuk hari Minggu ini jam 10 pagi kita ada Ibadah Bahasa Indonesia di Gedung Mapek jam 12 Bahasa Inggris. Saya mengundang Sudara untuk hadir khususnya bahwa Sudara yang sudah lama tidak hadir untuk kita bisa fellowship, mendengar firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama, bahkan kita ambil perjamuan kudus bersama-sama mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menerapkan untuk safety measure, suhu badan, kemudian juga hand sanitizer, masker, jaga jarak, semua kita akan terapkan itu Sudara. Buat Sudara yang hadir juga, kita akan menerapkan apa yang direkomendasikan oleh pemerintah sambil kita juga jaga-jaga Sudara, ya, supaya kita ambil bagian untuk social responsibility kita. Nah Sudara itu sebabnya tidak perlu Sudara takut lagi, kita terus hati-hati tapi tidak perlu takut untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Kita percaya penyertaan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Sudara, ayo mari kita hadiri dan Sudara ajak teman-teman yang selama ini belum hadir juga untuk hadir bersama-sama. I hope to see you on Sunday. Saya harap untuk bisa bertemu dengan Sudara hari minggu ini jam 10 pagi ataupun jam 12. Tuhan Yesus memberkati Sudara.